Seorang terduga predator anak berinisial HAM 36 tahun ditangkap petugas Ditsamapta Polda Banten di salah satu sekolah dasar di Cipocok Jaya, Kota Serang, Kamis Siang, 17 Oktober tahun 2024, pria asal Kecamatan Ratu Agung, Provinsi Bengkulu. Itu ditangkap usai mendekati seorang siswi SD berinisial AI 12 tahun. Kasubdit Gasum Ditsamapta Polda Banten, Kompol Jajang Mulyaman, mengatakan sebelum diamankan pria yang bekerja sebagai tukang ojek itu mengantar AI ke sekolah, usai mengantar siswi kelas lima itu, HAM meminta nomor teleponnya. Setelah mendapat nomor telepon AI, HAM mengirim pesan WhatsApp yang merisi tentang percintaan, HAM bahkan meminta agar AI mau menemani dia di dalam kamar kos sebagai imbalan, AI dijanjikan akan diberikan ponsel dan laptop. Mendapat pesan tersebut, AI merasa takut dan melaporkannya kepada gurunya. Selanjutnya, guru AI menghubungi petugas kepolisian untuk melaporkan kasus tersebut. Atas arahan polisi, AI mengirim pesan WhatsApp kepada HAM untuk menjemputnya usai pulang sekolah. Sekira pukul 13.00 WIB, HAM tiba di sekolah tempat AI belajar dan langsung diamankan petugas di Tsamapta Polda Banten, usai diinterogasi, HAM dibawa ke Polsek Kipotok Jaya. Pihak kepolisian mengapresiasi sikap AI yang berani melaporkan perbuatan HAM kepada gurunya. Sikap tersebut diharapkan dicontoh anak-anak lain agar terhindar dari kasus kekerasan seksual dan penculikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!